Bagaimana nasib hewan dan tumbuhan setelah kiamat? Kalau hadith-hadith menjelaskan, tumbuh-tumbuhan Allah SWT tidak disebutkan ada dikembalikan tumbuh-tumbuhan karena mahsyab itu dikatakan adalah sebuah lapangan putih yang luas, seluas pandangan mata seperti pasir, putih, itu manusia yang dibangkitkan, tapi hewan akan dibangkitkan karena ada hadith yang menjelaskan, Allah dengan kemahadilannya akan menghakimi sampai dua ekor tumba yang saling tanduk, kenapa yang menanduk? ya, menanduk temannya yang sedang ditanduk tadi di keadilan Allah, berarti hewan-hewan, kalau bagaimana nasib hewan, nanti Allah SWT kita tidak tahu apakah Allah musnahkan, tidak ada dalil menjelaskan masalah itu apakah nanti masuk di neraka, Allah SWT, tapi hilang atau di surga, itu kita tidak tahu tetapi memang, ada hewannya, ada hewan, di surga itu kalau tidak salah ada penyebutan nanti kita bahas di surga, insya Allah ada kuda, ada penunggang kuda, ada Allah SWT berikan dengan kuasa Allah jadi kita tidak tahu apakah itu hewan dunia atau tidak, tapi jelas, hewan dunia pun akan dibangkitkan dan akan dihakimi oleh Allah dengan kemahadilannya